Penyelidikan yang dilakukan oleh Satres Krim Polres Sukabumi di mana terdapat satu peristiwa diduga pembacokan yang dialami. J.S. mengalami luka parah di bagian wajah, terlihat bagian matanya berlumur darah akibat luka bacok. Informasi diperoleh tribunjabar.id, J.S. saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Palabuhan Ratu menuju Warung Kiara, Kepala Desa Bantar Gadung, ED. Kurnaisi mengatakan, berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi kejadian, sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan terduga pelaku, usut punya usut, korban merupakan anak dari seorang pensiunan polisi. Hal itu dibenarkan Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede. Sebelumnya, Kasatres Krim Polres Sukabumi, AKP Dian Pornomo, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, beredar informasi, terduga pelaku merupakan tahanan yang baru keluar dari lembaga pemasyarakat, lapas, Warung Kiara. Terkait informasi itu, AKP Dian mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Tahanan-tahan seperti apa nih? Kita dapat informasi itu, sekarang kita dengan tim melakukan pengejaran ke terduga pelaku. Ada informasi, itu kan ada infonya, terduga pelaku baru keluar dari lapas sekarang. Ya, kita masih menyelidikan untuk info-info yang kita dapat semuanya. Berapa korban? Ada berapa korban? Satu. Satu. Kejadian hari apa? Kemarin. Kemarin? Malam berarti? Sore. Sore. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!